Halo Misha, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Tadi kita sudah menyaksikan segmen khusus kalam kemanangan bersama Fani Mania. Dan kini kita akan memberikan informasi-informasi terkini seputar Hari Raya Ido Fitri 1455 Hijriah bersama saya, Togi Sinaga. Dan saya Anggi Pasar Ibu Pemirsa, itulah Sindo Today selengkapnya untuk Anda. Ya kita ke informasi yang pertama, bisa Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo melaksanakan sholat Ido Fitri 1455 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu Pagi. Dan selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, sholat it juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi tiba di Masjid Istiqlal bersama Wakil Presiden Maruf Amin sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Masjid Istiqlal, Presiden Jokowi menempati staff depan diapit oleh Maruf Amin dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Selain Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga menunaikan sholat it di Masjid Istiqlal. Di antaranya Menteri Agama Yakut Kolel Komas dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sholat it di Masjid Istiqlal berlangsung pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Imam Ahmad Husni Ismail dan bertindak sebagai kotip yaitu Rais Pengurus Besar Nadlatul Ulama ala Bashir. Kotbah sholat it kali ini bertema memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah sholat it di Istiqlal, Presiden Jokowi menuju Istana Kepresidenan untuk menggelar open house. Dan open house di Istana Kepresidenan akan digelar terbuka untuk seluruh masyarakat dan juga para tamu negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!